Gue masih punya otak, gue masih punya akal, gue masih waras tiba-tiba gue gak kenal, gue baru kenal hari itu, tiba-tiba gue ngatahin di depan umum dengan kata kasar 3 kali dengan bahasa ngem, itu emang lo percaya? Udah itu aja, udah itu aja, cukup Yo guys, welcome back to my channel oke teman-teman, jadi kembali lagi di channel FKR Project, seperti biasa, yang belum klik tombol subscribe guys, silahkan di klik tombol subscribe, karena subscribe itu bener-bener gratis ya guys, eh gratis ya, BTW kita, kalian mampir ke sini, pasti kalian sudah tau kalian bakal ngapain kan ya, kita bakal ngebahas, nge-reaction, ya part 2-nya sih ini, lebih ke klarifikasi Billy, akhirnya, Billy mengklarifikasi teman-teman, oke yang belum pernah nonton video gue, yang klarifikasi kejadian kasus ini, gue udah pernah buat konten di video sebelumnya, kalian bisa mampir ke channel gue, dan ada klik tombol subscribe, silahkan di klik tombol subscribe, iya, 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 terus kalian, biar semangat dong gue ya, mari kita nge-reaction sekarang juga ya, biar kita mempersingkat durasi ya teman-teman, oke, 1, 2, 3 ya, teman-teman, ini dia ada di akun TikTok Dermablessing, oke, jadi video yang pertama ini ada yang viral, ada video 2 sih, iya, yuk ini klarifikasinya ya, akhirnya ada yang ngundang juga, oke teman-teman kita lah, ya, ada masalah sama Billy Saputra kita sebutin aja ya, itu oke, BTW ini kasus di mana kasus gara-gara, ya, mereka ngelaporin, tapi gue gak tau kelanjutannya kayak gimana sih laporan belum ada penangkapan sih apa gimana gitu, kok gak ada gitu apa cuma hanya laporin ya guys, kenapa kasusnya gak berkembang yaudahlah, kita nonton dulu klarifikasinya ya banyak yang ngomong, laporan itu apakah bener atau tidak itu kita baru pertama kali dalam hidup kita ketemu sama Billy ya iya, kebetulan satu perajaan iya, begitu ketemu saya, kita kan harus hormatin kan, yang bawa acara kita sapa kan sorry, maaf, maaf, di on camp gini atau di run persiapan bukan, kayak begini, tapi di belakang, di situ oh, jadi belum mulai syuting gitu belum masuk baru kenalan baru masuk oke oke, ini dia menceritakan kejadian kasusnya ya kita bakal mencerit, kita pahamin dulu kasusnya jadi katanya mereka kan singkat cerita ini kayak diundang ke acara TV teman-teman ya, salah satu hostnya BTW itu Bang Billy Billy Syahputra ya terus, itu lagi belum on camp dan kondisi dia itu lagi di panggung ya, ya itulah kondisinya lagi di panggung terus, dia naik ke panggung terus ngeliat, balik noleh ngeliat istrinya kok, kayak denger katangin gitu terus dia coba lagi, balik lagi gitu deh, akhirnya dia pun eh, semua sih baru belum masuk ke sini, kita sapa lah aku sapa, halo Billy, apa kabar udah selesai, aku balik muka ngeliat ke panggung, ya kan tiba-tiba dia ngomong kata-kata yang kotor ke istri ya, dia ngomong kata-kata yang kotor aku langsung, eh, apa namanya aku konfirmasi lah balik aku muka aku kan, mau tau ini betul takutnya aku salah dengar takutnya aku salah dengar istriku juga udah shock kayak gitu kan oke, menarik, menarik video yang ini, yang kedua kita ngebahas gak full ya guys karena kalian kalau pengen nonton filmnya kejadiannya, kayaknya ini udah gue pernah gue reaction di video sebelumnya ya tadi udah gue ceritain sih sebenernya itulah terjadi kasusnya ya ya, ini karena video ini agak viral 1,3 mari kita tonton kita bikin Youtube ya kan, kita bikin channel aku kasih jelaskan sama istriku ini ada kata-kata yang gak boleh kita ucapkan ya, ya, ya kan istriku bukan warga negara Indonesia bukan bahasa aslinya walaupun sekarang lagi proses warga negara tapi kan masih belum ngerti semua bahasa jadi aku kasih tau ini gak boleh diucapkan ini kata-kata kotor bapaknya berkulit hitam tapi anaknya oh, cakep kali putih semua woy kalau kita nikah sama orang luar putih dong udah, udah, udah gak usah mimpi mimpi gue kalau ketinggian dan yang diucapkan oleh Billy saat itu kata kotor itu ke istri salah satu kata-kata kotor itu jadi istriku shock habis itu aku dengarkan setelah aku konfirmasi aku dengarkan lagi ternyata sampai diucapkan sampai total 3 kali habis itu karena dia ngomong kayak gitu aku respon aku tegur dia ya aku tegur baik-baik aku bilang aku kan sopan sama kau gak ada gak ada ngomong gak betul hargailah aku dia ngomongin gitu aku ngomong gitu ke dia satu itu juga terus ini yang ku omongkan ini ada saksi banyak ini bukan ada ditambah dikurang tidak ada saksi banyak rekaman pun ada karena kan BTW gue belum nemu sama sekali rekaman kalau emang si Billy ada rekaman itu gue udah coba cari-cari ya oh panas anjir ini ini copy temen-temen jadi gue taruh ya biar gue kagak ngantuk gitu gue nyom aromanya panas sekali oke gue tadi udah nyari ya video mereka boleh lah yang tau videonya dimana Billy ngomongin bisa jadi tuh gue gak tau gue gak tau ini sih dan kenapa gak dipublish ya gue mikir sih gue mikir juga kenapa belum dipublish ya mungkin saja itu lagi proses laporan polisi jadi belum boleh disebar luas bisa jadi tapi kenapa gak dipublish publish guys jadi kan biar terungkap gitu jadi sebenarnya tuh mereka singkat ceritanya ngomong panjang-panjang di acara itu singkat ceritanya mereka kayak punya rekaman kan mereka ada tim youtube nah jadi setiap momen ya youtuber itu ya pasti punya rekam gitu video ngerekam wah gue lagi ke tv gini-gini-gini ya itulah dan itu punya rekamannya cuma sampai sekarang itu belum dipost-post tuh kan asik ya tapi langsung jelek sih nama Billy ya mungkin dia menghargai juga sih sama si Billy dan gue heran juga guys kenapa si Billy gak mengklarifikasi kasus ini gitu oke kita keklarifikasi kasus ini mungkin di podcastnya Ayu Ting Ting ya oke ini ada video yang viral juga ya 152 ini si Billy ya guys oke mari kita dengerin ya mau nanya klarifikasi bang Billy soal penmasalahan dirinya yang dituduh ngomong kasar ke istri R siapa R itu oh iya yang tadi ya yang sudah kenal deket aja bang gak berani ngomong kayak gitu apalagi baru kenal WD pake emotenya itu loh oke ini tim pembelanya Billy gue gak mau ngebela siapa siapa ya oke ini sekarang lagi rame banget lu begitu lu kenapa itu bisa begitu masalahnya apa sebenernya tapi gak mungkin gue kan kenal lu masa iya lu begitu iya sekarang gini aja jujur deh ini sama gue deh ini mah ntar gue gak diceritain siapa ini pura-pura bodo ya ini kan biar tahu orang kalau tadi kan kita private gue gak usah banyak panjang kali lebar hari tinggi gak lu gak gak intinya gue gak mencari kebenaran gak mencari kebenaran gak mencari kebenaran berarti salah gak mencari kebenaran berarti salah dia gak mencari kebenaran ya oke dia ngerasa dia salah juga sih berarti kalau dia gak mencari kebenaran oke poin ini sih kalimat ini yang harus didekankan oke kita dengarkan lagi lanjutannya gini Boyu gue ngomong sejujurnya terserah orang percaya apa gak sekarang gini kita ngomong secara logis ya gue gak gak secara detail secara logis kalian bisa mencernat atau gak Boyu kalau memang gue punya kelainan jiwa dan gue ngatain orang secara babi buta kasar ngatain kata kasar didepan umum dengan kata ngen itu mungkin hal yang wajar gak wajar tapi kan hal yang wajar gak wajar wajar gak wajar oke berarti ini bisa jadi wajar buat dia wajar gak wajar ya oke ya oke pembelaannya kurang kuat sih gak ya gak juga sih emang dia bilang tadi tujuannya gak mencari keberan diri ya ya emang gak masuk akal sih gak masuk akal tapi masa iya dia sampe berani ngelapor polisi bos kan aneh aneh aja ya gitu gak mungkin lah kalo emang pengen pansos ya gak mungkin gitu sampe ke polisi dan dia bilang ada barang bukti walaupun barang buktinya gue gak gak temu temen-temen bosan lo lo sih lo sama gue aja gak pernah gini ya perempuan yang melahirkan kita iya gue sangat menghargai perempuan gue sangat menghormati perempuan gak mungkin perempuan pun gue sangat sayang gitu loh gue sama perempuan sangat sayang gitu apalagi ini dibilang gue ngatain istri dia kan dia wawancara iya si Billy ngatain istri saya di depan umum ngatain ngen 3 kali pas saya bebalik dia ngatain itu enggak sih tapi terserah orang mau itu enggak sih oke 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 itu Billy menglarifikasi itu salah tapi gue heran gitu kenapa kasus ini terus berjalan gitu percaya apa enggak itu hal yang hal yang enggak lo yang tahu ya lo yang ngalamin gitu sih iya sebenarnya gini ketika ada kesalahpahaman gue sebagai orang yang menurut gue gue ngerasa salah gue udah minta maaf nah dibilang dikatering gue gak minta maaf tapi gak apa-apa malah dia mempermalukan gue depan umum tapi kan gue gak berbicara kemana-mana gitu udah deh nanti nanti diambil nih sama temen-temen media udah cukup gitu aja oke 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 beneran diambil bos sama si earlybs 16 fansnya Billy ya itulah klarifikasinya dari si Olga eh Olga bukan bukan Billy Syafutra ya ya wajar gak wajar sih yang kadang wajar sih hal kayak gitu sebenarnya dia emang klarifikasi kalau dia gak mungkin sih ngomong kayak gitu ya dia bicara dengan Ayu Ting Ting karena emang udah akrab banget ya ya agak ya mungkin kalau ada video ini bakal tersesaikan sih siapa yang bohong siapa yang bener dan gue juga gak akan masuk akal sih kalau si siapa yang dari Rusia itu pansos doang kan nama dia udah besar juga dia juga udah banyak diundang kemana-mana oke kita coba nonton klarifikasinya lagi di video semoga Billy dan Robby oke ini nih ya semoga Billy dan Robby saatnya damai oke terima abis itu diusir sama dia udah jangan disini lagi keluar ke lain gitu kayak gitu ini gak jadi syuting memang gak jadi gak jadi syuting gak apa-apa ini momen pada saat dia diusir ya ini lebih jelasnya lagi nih momen dia diusir kita gak jadi syuting kita senang sebetulnya dipanggil TV kita senang ya kita udah 2-3 tahun kita 2-3 tahun udah syuting kayak begini sama TV sama Youtube kita bikin Youtube kita happy lah kerja kita happy tetapi kalau orang usir kita ya gak masalah tapi orang TV-nya baik kali ya dia jumpain kita minta maaf atas perilaku Billy masa harus harga diri poin disini ada orang TV deh minta maaf siapa orang TV itu wah ini kayak gue bingung gue harus yang mana ini yang bener aduh 2 pembelaan cuy disini satu sisi punya pembelaan dari media dan ada orang TV juga yang tau disisi sisi lain si Billy bilang kalau ke temen akrabnya yaitu Ayu Ting Ting ya mana mungkin sih gue bilang kayak gitu lu kan kenal gue jadi gue bingung nih ah udah lah guys tulis kolom komentar ya siapa yang bener nih istri saya ngomong-ngomong kayak begitu dan gak baik ya semua orang di kita kalau yang punya istri yang punya ibunya perempuan janganlah kita hina-hina perempuan janganlah kita menghina-hina perempuan tadi si Billy juga ngomong poin ini bos masa iya gue ngehina perempuan kan tadi si Billy bilang kayak gitu cuy ini si gimana nih siapa nih yang bener deh gila bos gue nge-reaction 2 tapi gak ada keluar bukti-bukti gitu loh gue ini kayak mata-mata anjir gak ada bukti mau anak perempuan kakak perempuan adik mama gak ada salahnya perempuan arti hina-hina hina-hina kayak gitu kita simple sebenarnya oh terima abis itu diusir sama dia ini gimana guys siapa yang bener ini kalau bener si bang siapa namanya gue agak lupa ya bang siapa bang siapa pokoknya Rusia gue lupa ya guys sorry ya karena udah kasihkan nonton gue sampe lupa namanya dan si Billy saya putra beneran manan kalau dari gaya bicaranya ya gue lebih percaya sih dari Rusia si Serena siapa sih namanya lupa guys namanya oke intinya itulah ya cuma satu hal sih kenapa gak ada buktinya gue lebih percaya karena dia berani sampe lapor ke polisi kalau pengen pansos masa iya sampe polisi cuy mempermalukan diri sendiri cuy itu namanya ya yaudah kita coba baca komen-komen ya netizen ya gue percaya bang Billy orangnya baik ya bener bener baik coba lihat raut wajahnya sama matanya bang Robby dia itu tulus cerita apa adanya tentang kejadian tersebut kan udah gue bilang bos satu sisi dukung Billy satu sisi dukung bang Robby gue bingung haha gue ini berat banget beberapa reaction iya bener sih tulus banget iyalah logikanya mau pansos tapi gak mungkin sampe lapor ke polisi memalukan diri sendiri itu dan si Billy juga membuat statement yang dimana oke kita coba baca di komennya ini ya komennya Billy kalau gue percaya kalau Billy bisa bilang gitu bener yang mana bos kalau gue percaya kalau Billy bisa bilang kayak gitu bilangin ya oh ini pendukungnya Robby gue kira pendukungnya Billy ada rekamannya pas Billy bilang kayak gitu gak ada gue udah coba cari Robby bilang ada kok mungkin ada kan CCTV juga ada di sekitar situ ya cuman videonya ini temen-temen videonya ini gue gak dapet gitu gak dipublish ya adalah udah siapa ini yang bener guys kira-kira oke sekarang penentuannya ada di kalian temen-temen siapa yang bener ini klarifikasi dari dua belah pihak ya ya yang udah gue persingkat kalian bisa komen di bawah dan yang baru mampir silahkan tombol subscribe ya channel ini bakal ngebahas berita-berita viral temen-temen ya oke thanks buat kalian udah nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe sampai ketemu di next berita viral oh berita lagi video viral selanjutnya see you again bye-bye sub indo by broth3rmax